Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Di video kali ini saya akan kembali membagikan Partai catur Yang sangat luar biasa Yaitu antara Rejabob Temur Versus Oleksandr Bortnik Pertandingan ini terjadi di World Rapid Championship Doha, Kotor Pada tahun 2016 Kita langsung saja ke permainannya sekarang juga Let's go Rejabob Temur Memegang bidak putih Dan Oleksandr Bortnik Memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan Kuda F3 Pembukaan atau disebut Rate the opening Dijawab dengan Pion D6 Pion D4 Kuda F6 Pion G3 Pion G6 Gajah Pianseto Gajah Pianseto Pion B3 Dan Bortnik Bortnik Rokade pendek Gajah B2 Gajah F5 Pion C4 Menteri C8 Pion H3 Pion H3 Mengancam Benteng Dan Rejabob Membiarkan bentengnya Memilih Mendorong Pion Ke D5 Mengancam Kuda Dan ini adalah Langkah Yang sesuai atau Sangat tepat sekali Gajah Gajah makan Benteng Menteri makan Gajah Ide Ide pengorbanan benteng ini Untuk Menteri bisa Masuk Ke petak H6 Kuda 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 D4 Mengajak pertukaran kuda Dan Pion G4 G4 Mengancam Gajah Gajah mundur Ke D7 Dan benar saja Menteri Ke H6 Langsung Memberikan Tekanan ya Atau Shock Trapi Kuda Makan kuda Skap Gajah Makan kuda Kuda mundur Ke E8 Ke E8 Dan Kuda Ke E4 Dengan posisi Gajah gelap Memantau dari jarak jauh Langsung ditutup dengan Pion Ke E6 Dan Pion Pion H4 Gajah Makan Pion G4 Dan Pion H5 Pion G Makan Pion H5 Dan Reza Bob Timur Membuat Langkah Kejutan Yaitu dengan Mengorbankan Kudanya Membawa Kudanya Ke G5 Jika dengan Mengorbankan Kuda ini Dengan tujuan Ancaman Skakmat Menteri Makan Pion H7 Namun Jika Jawaban ini Tepat Tidak cukup Berbahaya Itu Jawaban dalam Posisi ini Adalah Benteng Ke F7 Mengorbankan Benteng Seumpah Kuda Memakan Benteng Maka Raja Memakan Kuda Dan Posisinya Masih Sama-sama Kuat Tapi dalam Posisi ini Alexander Bortnik Memilih Pion Makan Kuda Atau Menerima Pengorbanan Tentu saja Ini yang dimau Oleh Reza Bob Timur Dengan Menteri Makan Pion Skak Raja Tidak Bisa Ke H8 Karena Ada Gajah Gelap Dan Kalaupun Ditutup Dengan Kuda Maka Akan Skakmat Menteri Makan Kuda Jadi Jadi Disini Raja Ke F7 Oke Dan Reza Bob Timur Kembali Melakukan Langkah Yang Luar Biasa Silahkan Sobat Catur Temukan Dalam Posisi Ini Untuk Putih Yang Membuat Dalam 12 Langkah Hitam Skakmat Silahkan Sobat Temukan Langkah Terbaik Untuk Putih Apakah Sobat Catur Sudah Bisa Menemukannya Oke Benar Sekali Langkah Terbaiknya Adalah Menteri Makan Pion H5 Skak Pengorbanan Menteri Pengorbanan Menteri Diterima Gajah Makan Menteri Dilanjutkan Dengan Gajah Makan Gajah Skak Raja Dipaksa Mundur Ke G8 Dilanjutkan Dengan Benteng Ke G1 Skak Dan Permainan Ini Masih Berlanjut Kuda Menutup Skak Ke G7 Dan Benteng Makan Kuda Skak Raja Ke H8 Benteng Makan Pion E7 Diska Per Skak Benteng Menutup Skak Ke E6 Dan Tetap Saja Gajah Makan Benteng Skak Oleksander Bortnik Tidak Menyerah Melainkan Terus Berlanjut Raja KG8 Dan Benteng KG7 Skak Raja KF8 Dan Benteng Makan Pion H7 Ancaman Skak Skak Benteng KH8 Dan Bortnik Menjawab Dengan Menteri KF5 Mengancam Tiga Perwira Kalaupun Masih Memaksa Bertahan Harusnya Menterinya KG4 Jadi Bisa Menutup Ataupun Gajah Harus Makan Menteri Dulu Disini Menteri KF5 Dan Skak Mat Tetap Terjadi Dengan Benteng KH8 Skak Mat Wow Luar biasa Ini Keren Sekali Permainan Terima kasih Sebaik Jatuh Sudah Menonton Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Gen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh